Terima kasih Anda masih menyaksikan Ustaz Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini, pemirsa Pasar Mingguan Aimere di serbu warga yang berbelanja untuk persediaan sembako di hari raya Natal dan malam pergantian tahun nanti. Tingginya aktivitas perekonomian di Pasar Aimere ini juga dimanfaatkan warga dari Kabupaten Manggarai Timur yang berbatasan dengan kecamatan Aimere untuk menjejakan jualan maupun membeli persediaan sembako. Pasar Mingguan Aimere kali ini dipenuhi dengan aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sembako, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Hujan daras yang menggoyur Pasar Aimere tidak menyurutkan semangat warga untuk berbelanja bahan pokok seperti beras, bawang, minyak goreng, maupun ikan dan sayur-sayuran. Tingginya minat masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sembako sempat membuat arus lalu lintas di depan pasar terjadi kemacetan akibat banyaknya kendaraan yang diparkir di pinggir jalan tanpa mempedulikan kelancaran kendaraan lain yang ingin melintas. Selain merupakan pasar Mingguan yang digunakan oleh masyarakat Aimere, pasar ini juga dimanfaatkan oleh pedagang dari Kabupaten Manggarai Timur untuk berjualan, khususnya warga kecematan Kota Komba yang berbatasan langsung dengan kecematan Aimere. Yohanes Longa, warga Aimere yang juga berbelanja untuk persiapan menyambut hari Natal dan Tahun Baru menuturkan, kali ini jumlah pengunjung pasar sangat tinggi dan perputaran uang jelang Nataru begitu terasa, sehingga dirinya berharap agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik, sehingga peningkatan ekonomi dapat berjalan normal. Lalu, dua minggu terakhir ini, kelihatannya masyarakat kaya belinya tinggi, menjelang Nataru. Kalau hari ini pengamatan apa? Kalau hari ini juga padat. Nah, para pembeli ini padat juga. harapan kaya ke depan ini supaya lebih ditingkatkan lagi. Harapan kami supaya ekonomi di Aimere ini supaya bisa ditingkatkan. Apalagi dengan masyarakat, masyarakat kaya belinya tinggi. Yohanes Longa juga menambahkan agar pemerintah bisa membangun fasilitas di pasar Aimere, agar terlihat lebih layak dengan pengaspalan di dalam area pasar, serta pembangunan lapak jualan yang lebih memadai lagi, agar kenyamanan penjual dan pembeli bisa terjaga dengan baik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT.